Subit Nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Asyibusani, tetap bersina juga, perjumu humal batah, rajam dia. Kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga. Ada kemulia, ada kemulia. Harus sibuk untuk mengurus ajaran agamanya saja, tanpa harus mengais-ngais kepada ajaran kekristianan. Apalagi kalau menyinggung tentang kitab kristal gitu ya. Teman-teman sekalian, kali ini juga dia katakan bahwasannya hukum dalam Islam itu halal darahnya apabila dia melakukan ini dan melakukan itu gitu ya. Misalnya berjina, harus dirajam dengan batu. Hukum seperti diperjainannya lama teman-teman sekalian. Makanya kita bersyukur, kita sudah beralih dari hukum itu dengan hukum kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan juga nanti kita akan dengarkan penjelasan daripada K.H.M.S. yang bertolak-belakang dengan apa yang menjadi penjelasan daripada Ustadz W.Somad. Nah teman-teman sekalian seperti biasa, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Muslim tidak halal darah seorang Muslim, kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. Dan nafsu bin nafsu pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancur, dipotong kepalanya. Al-Sayyibu Zani sudah menikah tapi dia tetap juga bersina. Al-Syaykh wa-Syaykhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah. Ya teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz W.Somad. Ceramahnya yang cukup sadis ya, mengerikan rumah sekalian. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa berbahagialah kita yang sudah ditebus dari tuntutan hukum Taurat ini, dari hukum-hukum Taurat ini, dan kita memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kasih. Ya Matius 22 ayat 37-40 dikatakan bahwa Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. Ya itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah dari situlah tercantum dari seluruh hukum Taurat. Nah kalau kita lihat teman-teman sekalian, hal ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak boleh menghakimi, ya menyakiti sesama kita. Apalagi tadi itu kamu rajap dengan batu, kubur tubuhnya separuh, lalu lemperkan dia sampai mati. Ya ini sangat mengerikan. Ini hukum memang adalah hukum yang bagian daripada hukum Taurat ya di perjanjian lama teman-teman sekalian. Dan kita bersyukur ya Yesus Kristus menebus kita dari semuanya. Justru Yesus mengajarkan kita bahwa kasihilah sesamamu manusia. Matius ya pasalnya yang kelima ayat yang keempat puluh tiga sampai keempat puluh empat. Yang berbunyi teman-teman sekalian, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat keempat puluh empatnya Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengani ayah kamu. Ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Bukan hanya saja mengasih sesamamu manusia, tapi Yesus melangkah satu lebih unggul dari semuanya. Dia katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengani ayah kamu. Jadi ini hukum yang luar biasa sekali ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam Efesos 2 ayat 15 berkata, Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah kehendak Allah Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, sehingga dia melepaskan kita daripada hukum yang sangat keji, kejam yang ada di dalam hukum Musa itu. Untuk mendisplinkan orang-orang Israel. Tuan-tuan sekali lagi, anda bersyukur, anda harus bangga. Karena anda sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda lepas daripada tuntutan hukum Taurat yang mengerikan itu. Dan kita dituntut untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita teman-teman sekalian dengarkan penjelasan daripada Ki Haji Bu Yasakur mengenai hal itu. Seperti apa? Saya katakan tadi kontradisi dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Mugus Soma. Karena itu tidak relevan di zaman sekarang ini. Apalagi di Indonesia, teman-teman sekalian. Kita dengarkan Ki Haji Bu Yasakur berikut. Pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh. Sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu Bu? Ya memang. Memang. Itulah fikir. Itulah fikir. Syah Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar. Itu disoal oleh wartawan Al-Jazira. Ditanya Syah Yusuf Qardawi sebagai mufti ya. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la'ikrohafiddin tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya Pak. Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau tidak dibunuh, habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya. Orang masuk Islam bebas. Tapi keluar tidak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam. La'ikrohafiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya, ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin, kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tahap oleh pikirnya. Oke. Itulah fikir. Itulah fikir. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia. Murtad, bunuh. Berzina. Rajam. Rajam. Dikubur separoh, dilemparin sampai mati. Mencuri, potong tangan. Tidak sholak, bunuh. Tidak zakat, bunuh. Murtad, bunuh. Habislah. Kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak barangnya menyalahkan. Nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil-dalil orang berzina dirajam itu tidak ada. Kata mereka dulunya ada. Dalilnya itu. Mana ayatnya? Tidak ada. Sudah dinasak. Sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya. Itulah fikir makanya. Jadi ya sudah lah. Kita tidak usah ributin fikir. Ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila. Mudah-mudah selanjutnya 45. Bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam. Paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya antar dulu. Orang pindah agama dibunuh, antar dulu. Antar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang tidak sholat dibunuh, antar dulu. Jangan sembarangan, enak saja. Tapi ini fikirnya. Iya, saya juga tahu fikirnya ada. Ya antar dulu. Ini Indonesia loh. Betul enggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Quran-nya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah ngerti bersama dari Kiai Haji Buya Sakur. Dan kita sudah mendengarkan juga tadi, teman-teman sekalian, penjelasan yang sangat adem dan masuk akal dari Kiai Haji Buya Sakur. Karena katanya tidak ada dalilnya. Tapi itulah sebuah hadis, sebuah tafsiran tentunya, teman-teman sekalian. Dan Kiai Haji Buya Sakur sendiri itu mengatakan bahwa sangat tidak relevan. Kalau hal itu kemudian diterapkan di Indonesia. Murtad, bunuh. Berjina, kubur separoh, lemparin sampai mati. Kemudian tidak sholat, bunuh. Apa-apa semua. Aduh, teman-teman sekalian. Saya menghabis pikir hal itu. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, teman-teman sekalian. Saya lebih suka, teman-teman muslim, para polemikus, termasuk Ustadzul Somad yang pernah menghina salib, menghina kekristianan berulang-ulang kali, teman-teman sekalian. Terus memunjukkan iman kekristianan dalam ceramah-ceramahnya. Nah, ini yang selalu saya katakan. Alangkah lebih indahnya jika fokus untuk membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad dan Allahnya. Seperti teman-teman sekalian dilakukan oleh Kiai Haji Buya Sakur. Dia tidak menjel-jelikan Kristen, tidak menjel-jelikan siapapun, tapi dia fokus untuk ceramah dari kitab sucian. Ini yang harus diajarkan di Indonesia. Makanya, teman-teman sekalian, hukum agama itu tidak boleh menguasai negara Indonesia. Dan kita lihat pejabat-pejabat tertinggi juga, mereka tidak setuju hal itu. Mereka tidak terima jika hukum Islam diterapkan di Indonesia. Karena kita punya negara yang berideologi Pancasila yang mengakui keberadaan semua agama yang telah diakui tentunya di Indonesia. Maka, teman-teman sekalian, kalian bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Saya sudah katakan tadi, ajaran Tuhan Yesus justru ajaran kasih. Bertolak-belakang dengan apa yang dikatakan dalam Taurat Musa. Kalau hal itu berlaku di zaman, di zaman kasih karunia, di zaman modern ini, kita yang justru melakukan hukum kasih. Orang yang membenci kita, orang yang membunuh kita sekalipun, kita harus berdoa, kita harus mengasihi mereka. Matius pasal 5 ayat 44 tadi, dikatakan kasihilah musumu, berdoa lah bagi mereka yang mengani ayah kamu. Kenapa? Karena Yesus Kristus ketika dia mati, dia terkait Yus Salib, telah menggenapi semuanya. Hukum Taurat kita para nabi, telah digenapi secara tuntas oleh Tuhan Yesus. Maka kita hidup menurut kasih karunia daripada Yesus Kristus. Maksud saya katakan banggalah menjadi Kristen. Banggalah karena Anda mempercayai beriman kepada Allah yang benar. Karena jalan menuju surya adalah Yesus Kristus. Dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Maka teman-teman sekalian, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk kita pandai-pandai untuk memilih agama dan pandai-pandai untuk juga menentukan iman. Sehingga kita tidak salah pilih. Karena hidup satu kali, mati satu kali setelah itu. Kita akan dihakimi. Saya Arief Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih telah menonton!